Salam dari kami di dunia mu'alaf, berita kali ini terdapat 3 gadis yang telah mantap menjadi seorang muslim dengan berbagai alasan mendapatkan hidayah Allah, sebagaimana yang dialami oleh 3 wanita cantik simak video berikut ini untuk mengetahui berita selengkapnya dan bahkan menjadi momen haru untuk diperbincangkan yang pertama kisah seorang wanita dari China, ia jadi mu'alaf usai dengar ceramah dan belajar Al-Quran bagaimana ini bisa terjadi, keputusan untuk pindah agama merupakan hal terbesar yang dipilih seseorang dalam hidupnya wanita keturunan China ini telah memutuskan untuk menjadi mu'alaf ialah Chong Soe Yong yang akrab di Sapa Cherry, hatinya terketuk untuk memeluk agama Islam sejak ia berusia 17 tahun Cherry sudah merencanakan untuk menjadi seorang muslim sejak usia 17 tahun tapi saat itu ia belum diizinkan karena harus berusia 18 tahun terlebih dahulu untuk menjadi mu'alaf berita ini kami ambil dalam satu artikel Wally Bob wanita yang kini menetap di Kedah, Malaysia itu mengungkapkan alasannya untuk menjadi seorang mu'alaf dia merasa ajaran agama Islam sesuai dengan logikanya saya yakin memeluk agama Islam karena Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan sesuai dengan logika ujarnya, anak sulung dari tiga orang bersaudara ini menjelaskan jika kedua orang tuanya sudah bercerai semenjak berpisah Cherry tinggal bersama ibunya di Malaysia hingga kini ayahnya masih belum tahu bahwa Cherry sudah memeluk agama Islam Cherry terpaksa menyembunyikan dari dia sebab sebelum itu pernah tanya dan bincang dengan dia tentang Cherry mau masuk Islam tapi dia tidak setuju maka dari itu Cherry terpaksa menyembunyikannya kata Cherry, awal mula memeluk agama Islam Cherry menuturkan dia memutuskan untuk menjadi mu'alaf saat usianya 17 tahun dia mulai mengenal Islam dari teman-teman dan saudaranya pada 2017 hidayah ini milik Allah lah Cherry mulai membaca tentang Islam karena diperkenalkan oleh kawan dan saudara Cherry merasakan apa yang diajar dalam Islam ini terasa nyata ujarnya ketika ada temannya yang menceritakan tentang ajaran agama Islam Cherry awalnya hanya mendengarkannya kemudian sang teman memperkenalkannya pada Al-Quran Cherry pun mendengarkannya abis itu dia tunjuk aplikasi Al-Quran dalam handphonenya ke aku sejak dari itu Cherry mulai membaca makna Al-Quran, tuturnya setelah momen tersebut timbul perasaan Cherry ingin mengetahui ajaran yang dituliskan dalam Al-Quran dia pun mendapatkan dukungan dari teman-temannya dan saudaranya Alhamdulillah ada juga saudara-saudara Islam yang lain support Cherry ada juga yang memberikan video ceramah ini lagi membuatkan hati Cherry semakin kuat untuk masuk Islam akhirnya Cherry bersedia dan mantap masuk Islam terangnya remaja yang kini berusia 19 tahun ini mengaku sangat bersyukur ketika sudah memeluk agama Islam namun dia belum bisa memberitahukan agama barunya ini kepada seluruh keluarganya Cherry bahagia karena sudah mengenal Allah dan salah satu impian Cherry sudah tercapai akan tetapi Cherry terpaksa menyembunyikan dari keluarga saudnya Cherry mengaku pernah beribadah secara sembunyi-sembunyi dari keluarganya namun seiring berjalannya waktu dia sudah bisa lebih terbuka akan keislamannya sekarang Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dulu puasa sembunyi, salat sembunyi dan kebanyakan amalan Islam Cherry lakukan secara sembunyi doakan Cherry supaya segala urusan dipermudahkan amin, pungkasnya yang kedua, ia bernama Jinghan Nan uniknya gadis cantik ini diizinkan ayahnya jadi muhalaf alasannya mengharukan rintangan utama bagi mereka yang memutuskan ingin menjadi muhalaf biasanya datang dari orang tuanya namun berbeda dengan Jinghan Nan, keputusannya menjadi muhalaf justru didukung oleh ayahnya saat memutuskan memeluk Islam pada tahun 2019 lalu gadis berparas cantik berdarah Tionghoa asal Singapura itu diberi kemudahan karena sang ayah mengizinkan dengan alasan yang sangat mengharukan yakni menginginkan putrinya bahagia dikutip dari detik.com ahad, tanggal 24 Juli tahun 2022 melalui akun Facebooknya Jinghan Nan mengunggah percakapan ayahnya dengan seorang penjual saat berbelanja sang penjual kaget mengetahui ayah Jinghan keturunan Tionghoa namun putrinya mengenakan hijab tapi anakmu memakai hijab apakah ia China Muslim? tanya sang penjual ayah Jinghan mengiyakan bahwa anaknya adalah seorang China Muslim kemudian sang penjual bertanya kembali apakah sang ayah mengizinkan anaknya untuk berpindah agama ayah Jinghan pun mengiyakan dan mengaku mendukung anaknya sang penjual terlihat terkejut dan berkomentar hal itu sangat jarang terjadi merasa penasaran Jinghan pun ikut bertanya kepada ayahnya kenapa sang ayah mengizinkan Jinghan memeluk agama Islam jawaban sang ayah ternyata membuatnya sangat terharu apa tujuan hidupnya? ia mencari kebahagiaan berbeda orang tentu berbeda juga cara mendapat kebahagiaannya beberapa orang mungkin menemukan kebahagiaan dalam kekayaan sebagian lagi dalam keluarga dan sebagian lagi dalam agama sebagai orang tua apa sih yang kita paling inginkan? kita ingin anak-anak kita bahagia jawab sang ayah kepada Jinghan dilansir dari World of Bus jawaban sang ayah menjadi sesuatu yang tak terlupakan bagi Jinghan Amoy berparas cantik itu sangat mengagumi ayahnya yang menomorsatukan kebahagiaannya hingga tak bergeming dengan celote orang lain yang terkadang negatif dalam sumber lain, setelah lama jadi muhalaf wanita berparas cantik bernama Jinghan ini Dot dan ia telah menikah dengan pria muslim suaminya itu yang bernama Aizat yang berasal dari Singapura dan juga telah dikaruniai seorang anak yang ketiga yaitu seorang wanita karir ia juga seorang dosen di salah satu universitas swasta gadis ini bernama Greselda Gosal ia dilahir dan dibesarkan di tengah keluarga non-muslim namun, dia tidak pernah mempelajari agama yang dianutnya bersama keluarganya itu secara serius setelah dewasa, saat sudah menjadi dosen di salah satu kampus terkemuka di Surabaya gadis memutuskan meninggalkan agama yang dianutnya sejak kecil dan memilih menjadi muslimah semua itu bermula ketika dia ngotot memaksa pacarnya yang muslim memeluk agama yang dianutnya itu dikutip dari viva.co.id gadis menuturkan mulanya dia berdebat keras dengan sang pacar mengenai hubungan mereka yang tak tentu arah karena perbedaan keyakinan sejak awal, gadis menegaskan tidak mau pindah agama dia bahkan memaksa pacarnya yang muslim menjadi murtad mengubah keyakinannya saya bertemu dengan pacar saya kami berbincang hubungan ini mau dibawa kemana di awal saya ngomongnya saya enggak mungkin pindah agama jadi, kamu yang pindah atau sama agama kita masing-masing ujar gadis kemudian, sang pacar bertanya pada gadis apakah dia sudah mempelajari dan memahami agamanya sendiri terus dia, pacar, malah menantang kalau kamu mau saya pindah enggak apa-apa tapi kamu harus yakinkan saya kalau itu yang benar kata wanita berparas cantik itu disitu saya berpikir ternyata saya enggak tahu apa-apa tentang agama saya cuma modal percaya aja disitu saya tertantang mau belajar supaya bisa ngeyakinin dia sambungnya, setelah gadis mempelajari agamanya sendiri hingga lebih dari satu tahun dia juga mulai belajar tentang Islam setelah bertemu dengan banyak teman wanita itu semakin merasa bahwa Islam adalah agama yang benar lalu, apa yang membuat gadis makin mantap untuk memeluk Islam? sebenarnya dari awal yang paling menonjol adalah saya tidak bisa menjawab konsep tritunggal pacar selalu bertanya sama saya dia selalu berusaha memahami juga bagaimanapun saya mencoba mencari jawabannya dan enggak nemu tuturnya, akhirnya saya berpikir bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu benar Allah itu cuma satu dan tidak mungkin beranak dan enggak mungkin bergantung pada entitas lain imbuh dia setelah meyakini Islam adalah agama yang benar gadis akhirnya mantap ingin bersyahadat dikutip dari ayahsofia.id prosesi pensyahadatan Gladis dilaksanakan di pesantren J.H.Doli di Jalan Putat Jaya Kota Surabaya Gladis Greselda Gosal atau dosen dari Universitas Ciputra jurusan IBMRC ini usai mu'alaf, akhirnya ia menikah dengan laki-laki muslim yang sejak lama menjadi pacarnya itu semoga keduanya menjadi keluarga Sakinah Mawadah Warahmah demikianlah yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat hendaknya dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mu'alaf semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!